Kisah Bagi yang pertama Seseorang yang meyakini Apa yang dijadikan Allah SWT Sebagai sebab Baik itu sebab syariah Atau sebab hissi Hanya sebatas Sebagai contoh Seseorang yang sakit Minum obat Dia menjadikan Yang Allah SWT Jadikan sebab Ini adalah sebab hissi Maka ini Ini dibolehkan Atau contoh lagi Seseorang yang sakit Terus kemudian Dia merukih dirinya Dengan surat Al-Baqarah Misalkan Ini adalah sebab Sebab syariah Ba'adhan nasa hadan Allah Ya'adha' ala al-bayt A'u ala siyarah A'u ala al-aulad Asya' minha Sebagian orang Semoga Allah SWT Memberikannya petunjuk Menjadikan Atau menaruh Sebagian Dari Rukyah Di mobil Meletakkan Meletakkan Sebuah sebab Yang bukan sebab Misalkan di rumah Ataupun di Di mobil Seperti Meletakkan kepala Meletakkan Gambar mata Ataupun gambar tangan Na'al kadima Dan Meletakkan Sandal Yang sudah lama Ba'adhan khaira Kalakumish al-kadima Saudara Apa namanya Kain yang sudah lama Yang hitam Ba'adhan asya' minal bahar Ataupun Sesuatu yang didapat Dari lautan Ba'adhan asya' Sesuatu yang Dari pohon Menulis Di dalamnya Sebuah tulisan Meletakkan Sepatu kuda Kenapa meletakkan Ini semua Jika dia menjawab Bahwa Atau Jika dia menjawab Aku meletakkan Itu semua Agar aku Tidak Terkena Marah bahaya Maka dia telah terjatuh Kedalam syirik Kecil Kenapa Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menjadikan Itu semua Sebagai sebab Jika dia Meyakini Bahwa Benda-benda itu Yang Menghalangi dia Dari marah bahaya Dan melindungi dia Dari segala sesuatu Nah Dia telah terjatuh Kedalam Syirik besar Yang penting Yang penting Yang kita ketahui Bahwasannya Nabi SAW Memiliki rumah Memiliki kendaraan Tapi Nabi SAW Tidak menetakkan Apapun Di kendaraannya Ataupun di rumahnya Sebagaimana yang dilakukan Atau Tidak-tidak Sebagaimana yang dilakukan Oleh sebagian manusia Yang menjaga kita Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Allah Menjaga kita semua Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati